Bahasa dunia itu ada hanya dua bahasa, sunni dan si'i, si'ah lah Sehingga perangnya yaman yang disebut perang si'ah, gauti, sama sunni itu dengan makna si'ah? Arab, Saudi, yaitu wahabi Padahal cara ahli sunnah wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya? NO atau, saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar, yaitu si'ah dan sunni Dalam bahasa dunia itu wahabi, hti, muhammadiyah termasuk apa? Sunni Bahasa dunia, bahasa jurnalistik Nah, mas Natib itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan? Azwajah an-nahdiyah Halizya dahada bit'ah amlah, gak tahu saya, tambahan ini bit'ah apa gak? Bit'ah muhulah, tahu gak tahu Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya Saya kemarin diudang di Lirbo ya, cocokan sama Gus Khafabi, dawe beliau begini Gus Khafabi NU seake Diserang sana, diserang sini Kalau sekarang ini seake, Gus, sampai Pak Said, sampai jenengan Dia matur numur Gus disake nih Karena NU ini dikritik si'ah Karena ikromus sahabah NU kan khasnya ikromus sahabah Si'ah mesti gak cocok Tapi dikritik Wahhabi karena NU gak nak nohul, gak nak noh wasilah, gak nak noh ziarah Kubur Jadi NU itu digencet si'ah Ya digencet Wahhabi Nah, berhubung suninya NU itu beda Karena kita wasilah, kita khaul Maka tersama NU resmi NU resmi itu kayak mas Natib Saya ini NU kultural Karena saat diangkat itu ya gak tahu Wanya tahu-tahu dapat iskah Itu disambai ahli sunnah Wal jamaah noh anah dia Anah dia ini sebagai penegasan tadi Ya ahli sunnah, ikromus sahabah Tapi ya percaya wasilah, percaya Si'ah roh nomoh Kubur Buang kalau terus ngaji Terus kalau sukun Farahul mu'min ini kita pertahankan Kul bi fadlillah wa bi rahmati Fa bi dhalika Bisa seneng ucaranya macam-macam Misalnya jenengkan seneng Indonesia Ya negara dikorupsi mulai zaman disik Nanti saya ini kok tetap sukun Sangking api negara Sangking suka-suka negara Negara dinti aku rasa dikorupsi Bangkrut Indonesia itu dikorupsi Yang ini tetap sukun Hebat buatan Indonesia Ini buatnya kalau dukung korupsi Nyifati kekayaan Indonesia Pokoknya sementing akibatnya aku seneng Nyifatnya keliru-keliru lah Pokoknya akibatnya aku seneng Ini wajarannya Abul Khasad Asadili Tadi sampai Sampai Abul Khasad Asadili ini Munajatnya di pengeran Ada seorang wali Berdoa di Multajam Ya Allah Berikan saya rezeki Tidak maksiat lagi pada engkau Padahal Multajam itu tempat yang mus Tadjal Terus jawabnya pengeran Nak uang ramaksiat Terus sifat gofur itu tak gopol Maksudnya kan terus Rangga gunanya Gofur itu Rangga gunanya gofur itu Perkara ini Zat yang agak nyepur ini Jepulnya orang itu benar Tidak Akhirnya wali itu Tidak mungkin harus di potensiasi Tidak Tidak mungkin Tidak mungkin Tidak mungkin Ini menyenangkan Mbak Nafai Mbak Nafai seneng Huyun Sampai tak wali Cara jadi wali lewat jalur Kenapa? Buah Buah Lepasai Tidak ada Inna min khiyari umati Menurut saya tahu Kadang harus Anda tahu Kami ada hadis huja Tidakimize Ada berbicara Kami adalah Albani Sejelas hadis itu Menatang isya Kalaupun hajit itu Ya tak ayah dibal amal Jadi karena Ahli hadis Hadis hujit itu Ummi labihi Asal Ya tak ayah dibal amal Terkuatkan Karena menjadi perilaku Akwalnya Ahli Sunnah apa? inna min khiyari umati kau man yathaku na jahron min saati rohmatillah diantara umat-umatku yang jadi pilihan itu nak huyu banter-banter min saati rohmatillah lu didulani koncow nak kita huyu kan ya seneng sih didulani jajal sampe kita melas itu yang didulani mikir nyangon, paham ya? terus aku orang ngaji aku yuk huyu terus jajal misalnya aku ngenes aku kurang salam template terus pokoknya repot kabih karena kita ngenes itu repot kabih artinya nak sampai seneng menyatakan ini itu jadi ibadah inna min khiyari umati namun kauman yathaku na jahron min saati rohmatillah tapi mungkin nak dalu-dalu dewean wa yabaku nasirron min khawfi Allah tetap dalu-dalu gini anis jadi amali sama itu tidak cukup aku melibu suara itu tidak cukup yang cukup namun fa'dalih Allah subhanahu wa ta'at nah cara seneng yang permanen itu apa? ya tentu bil ilmi dengan ilmu kalau ini termasuk pengagum kitab Ibnu Khajar ala Sekolani Ibnu Khajar ala Sekolani itu kalau nyifati nabi itu nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajji wajahnya ganteng tidak tapi nabi memimpin kita ke al-jamalul akli kegantengan cara berpikir keelokan cara berpikir misalnya begini betapa terseksanya kita kalau kita disuruh menuhankan latar dan uzah itu kan batu yang dipahat bisa patah tidak bisa apa-apa kayak apa terseksanya kita yang berakal menuhankan batu begitu juga betapa terseksanya kita kalau menuhankan Fir'aun dia manusia punya mbah punya kakek makanya kata nabi Musa Musa Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi Fir'aun masih bisa ngeles yang nuhani bumi saya tapi ketika nabi Musa ngerti kan roh bukum wa roh bu'aba ikumul awal yang nuhani nenekmu yang kamu itu pengawal Fir'aun namanya sadar ini kok ada Tuhan balita karena kalau Fir'aun Tuhan berarti bambahnya tanpa Tuhan makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat roh bukum wa roh bu'aba ikumul awal Fir'aun kan dibah kalau Fir'aun Tuhan berarti bambahnya tanpa Tuhan Tuhan Kau Fir'aun itu jenis aljamalul akli orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun sama Nabi Isa lahir di mana coba? bumi berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? dulu bumi berarti kan gak mungkin dia Tuhan orang lahirnya dulu bumi itu jenis aljamalul akli apa? aljamalul akli beda dengan Islam yang jadi Tuhan itu siapa? al-qadim al-awwal yang sebelum alam raya ini tak nyaman kan pantasnya Tuhan itu begitu masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan itu jenis aljamalul akli orang menjadi nyaman akhirnya nak nyaman kakak tiang sinawi guyu guyu dewi sementing ragin cengmong karena ini stress paham ya karena setiap sinawi kenapa guyu guyu dewi? karena dia menemukan aljamalul akli atau al-iltizzat al-akli kenyamanan berpi berpikir kan terus kita nyaman iya ya pantasnya pengheran itu al-awah pantasnya pengheran itu al-qadim terus disifati lagi al-baqi atau bakok pantasnya pengheran gak terkalahkan maka dia abadi kan yura keren pengheran berdurasi kayak menteriwa ya kayak presiden jadi pantasnya pengheran ya bakok karena yang dijaya maka dia harus selama nyala terus yang namanya yang paling hebat harus harus tidak ada kembaranya kerennya apa punya Tuhan kemudian tersaing ini namanya aljamalul akli itu juga menjadi halawatal iman terus kalau semua seperti di acara format bangunan semoga dari Islam kita senang kita senang saya mengemar orang yang salah orang yang meletih Allah yang penting senang itu ada wali itu agak kacau tapi durungannya itu kacau tapi harus tajet sama tidak ijazi tapi juga lakani mereka yang lakani itu copy paste itu jadi jidla kalau dalam dunia kampus plagiat itu ditolak itu kali ada seorang wali datang ke Rasulullah di Raudok ya Allah jenengan punya dua pilihan jika saya menjadi soleh maka surah habibu maka kekasih jenengan senang musuh anda susah musuh engkau susah kalau seseorang soleh yang cinta itu Rasulullah saya ulang lagi ya ya Allah jenengan punya dua pilihan jika saya soleh maka kekasihmu senang yang susah saya tapi jika saya jadi orang zolem orang fasek kekasihmu susah yang senang setan musuhmu jenengan milih mawan menyenang kekasih jenengan yang pun menyenang ke musuh jenengan ya gak mungkin kan pengeran kok kepenyenang ke setan ya soleh jadi ada domor untuk teroris ya seapapun itu sepenting saya jadi senang sebagai pengirat mulai kalau saya ingin dungu itu rapati tenanan saya yakin mandi tapi kalau saya ingin dungu itu tapi saya yakin mandi dengan status Allah al-mujib dengan status Rasulullah yang syafi'u khulkih bila mu'minina ra'ufur banyak ulama juga ulama dulu banyak kalau dungu itu rapati tenanan kenapa rapati tenanan? aku sudah dungu itu kanan jenengan nabi ini formalitas yang mandi itu dungu itu kanan jenengan kanan jenengan nabi jadi orang yang mandi ini formalitas tapi gak gaya khusus tapi orang roh betapa sakti ini dungu ini nabi kenapa dungu itu dungu itu nabi? wah anak orang repot repot itu dungu ini kanan jenengan nabi kok repot? maksudku kalau anak sampaikan jenis orang serasri cara berpikir seperti itu bukan tidak serius karena tasahul karena tahawun karena istighfah tapi kita santai karena yakin Allah al-hati kalau Allah al-hati maka sifat ini akan efektif ila yaumil ya mahmulani dawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man kholafahum sebagian riwayat la yadurruhum man nawahum selalu kelompok umatku akan selalu zahirina alal membelah mati-matian kebenaran coba Uni Soviet kayak apa negara komunis seratus tahun ketika ada persemakmuran langsung jadi usbek ceknya Tajikistan kita di Jajah Belanda 350 tahun tahu ada tragedi PKI tapi sekarang santri kayak apa malah ada hari santri bareng bareng Wismol ya rakti menteri bingung ya tapi betapa karena agama ini diurus Allah kita melalui fase kayak apa saja tetap agama ini jalan kenapa karena Allah al-hati sifatullah pasti nafidah pasti mu'as sifat pokoknya kalau pesan tentang jendengan nak moco Qur'an syukur-syukur makna ini wanut Qur'an maksudnya nama wanut Qur'an ya sampai moco nazala juru jona Allah diangsal nazala diangsal dan ke Qur'an itu ada tiga istilah yang resmi ada di Qur'an inna anzalnahu fileiladil qadr berarti anzala ada istilah tanzil wabilhaki anzalnahu wabilhaki nazal berarti yang pakai sulasi mujarot juga dipakai Allah wabilhaki nazal ya apa wakur'a seperti itu seperti itu wabilhaki anzalnahu wabilhaki nazal sebagian disebut no wnazalnahu tanzila jadi pernah tiga pakai istilah sulasi mujarot nazala dipakai anzala dipakai tanzil makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzilul qor'an apa yang benar itu malam tanzilul qor'an apa yang benar itu malam inzalul qor'an ini orang kurang penggawaian menurut saya inzal itu bahasanya cah cah itu maknanya semua tapi akhirnya kaya-kaya itu milen nuzilul qor'an aku kaya itu aslinya itu sah lu sah wabilhakti anzalna nah anzalna itu masdari apa masdari apa inzal maksud masdari mau mikir tapi tidak diomong inzal kan caru nah yang mulanya kaya jawa pinter malam tanzilul qor'an tak jenis malam tanzilul qor'an tapi tapi orang jawa harus ada yang salah jadi bahasa Arab itu aku duduk di Nusantara mereka itu repot jadi itu repot juga kalau ini kadang kita mangkal kita pakai tapi mangkal apa yang darah ini mufti manusia jajal sekarang pindah ini Allah telah berfatwa kira-kira darah ini goblok goblok padahal itu benar ya yastavtuna kulillahu yuftikum filqalala ayo mana ini Allah yufti itu paling fatwa jajal misalnya dari kira-kira telah menfatwakan kira-kira dia goblok tapi halim goblok mesti fatwa itu tidak fatwa padahal ayat walillahu yufti kum filqalala coba aftah yufti iftahan aku akhirnya melak goblok daripada resiko kalau jarang ngerti Allah memberi fatwa begini orang tahu padahal aku ngerti asli ini daripada daerah ini goblok nah goblok tanah rapopo kan asli jadi sebetulnya kalau zaman ngaji sarang itu guru-guru isimu sedang putra-putra ini anak moja itu wana zila kau luhu ta'ala kadang diwaja wana zila kau luhu ta'ala mereka tiga-tiganya dipakai wabilhaq ian zil nahu wabilhaq i naz terus mufasir yang sudah digeger mufasir dipikiran na'an zala itu jumlah tanwa khidah minaloh khidma fud ilah sama dunia na'an zil itu cicilan songkau sama dunia diturun sesuai khas sesuai kejadi nah yang sesuai kejadian ini darani sababin nusul paham ya mulanya angger sababin nusul mesti ini tanzil apa tanzil jadi sejain itu sebenarnya malam tanzil Al-Quran kemungkinan benar malam malam inzal Al-Quran kok Allah mahfud ilah sama it tapi daripada salah paham ya apa ya ini jauh alim alim tenang jadi milih sana kesodok sini setengah tengah malam saja ini lukat resminya tiga tadi anjalah nazalah 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 ini tanzil karuan kata misalnya yang terkenal surat suara wa'innahu latanzilu surat wa'innahu latanzilu tanzilu rabbil alamin nazalah irruhul amin ini kan wa'innahu latanzilu ya ada wakiah apa lah yamasuhu illal mutah harun tanzilu rabbil alamin nah mulanya dawe bahmun kulai cehling dawe bahmun ini anak cara kubu sebelah sebelah itu nyekal mushaf itu rawsawudu merga dikne itu berkepikiran layamasuhu illal mutah harun koran yang dikne lah mafud koran yang dikne mahfud itu tidak ada yang menyentuh ketuali malekat yang suci-suci jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang koran harus curah pikirannya mereka mereka yang ahli istihati maksudnya yang dikne kan sanot ya itu curah pikirannya mereka paham ya tapi kalau jeleng dawebamun nak ulama ulama tahke kayak saya tabibakar satu saya ini tahlan cara berpikir orang 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 itu yang megang hanya malekat yang suci tapi ketika sudah dikita sudah dikita itu tanzil diturunkan ke kita merga tanzil itu diturunkan secara sedikit sedikit artinya itu sudah hubungannya dengan kita merga tidak orang kitab tanzil tetapi dikitab maknun jadi Allah makfud istilah resmini dikitab maknun itu benar masuhu illal mutah harun tapi kenapa kita wudhu yang kita pegang itu hubungannya dengan kita tanzil merabil alam itu koran yang dikita apa yang di Allah mahfud dikita dikita tanzil diturun nah karena yang di Allah mahfud saja malikatnya harus suci untuk memegang yang di Allah mahfud maka kita menginduk ketentuan itu jika indukannya harus aturan suci maka diturunannya juga harus suci paham akhirnya kita adat hukum ketentuan sampai menyebut koran kenapa wudhu koran kita ini bukti kalau itu koran yang sudah turun dikita tulisannya apa itu sudah bersentuhan dengan kita sudah tulisannya ayat apakah dengan koran ini terus kemudian kamu melakukan pembohongan berarti koran yang dikitab atau yang di Allah Mahfud dikita karena koran yang di Allah Mahfud tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu paham jadi saya berkata itu itu koran yang di Allah Mahfud ya koran yang di Allah Mahfud itu kita bim mak mak ini saya senang ulama ulama NO yang ngalim saya senang yang ngalim rasa kedingin tapi jadi not yang ngalim disenangi dihormati di asing orang ngalim cukup disenangi tapi rasa di melayu ada fatwa tapi rasa besar besar ngomong-ngomong itu besar tapi dukung bodoh fatwa itu repot yang yang orang yang di orang di kitab yang dalam kitab yang dilindungi itu status yang yang sudah turun di kita karena sudah ditansil paham ya nah karena yang di lah mah meskipun mutoh harun yang diayat itu misalnya para malaikat paham dong nah jadi itu setengah-tengah ya setengah-tengah rada 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 setengah-tengah paham tapi sampe aku ngerti aku ngerti jadi tanzil anzalah serasa dimasterno anzalah nazalah nazalah berarti kayak mau coba apa hua ma nazalal quranu pun zilal quranu hua ma nazalah hua hua tapi sabuk ma perkor nazalah akam padam hal hal kismat yang bibihia berdasarkan bisa ditahui kita berdoa memberkati k automatic kita berdoa memberkati kismat imbal jelasnya semua ulama yang di dalam kutub jelasnya semua ayat yang berapur ayat alatikang nazilat yang dumurna ayat disababin sebab anani sebab wabayani lancur jelasnya semua ulama dari kesababah yang mungkana mungkana sebab wasta itu lancur jelasnya semua ulama yang di dalam kutub istihad dan istihad balikon yang di dalam kutub wa asharumu'allafin utawit terkenal terkenal barang sindikarang vihadal maudu'i atau kitab sindikarang vihadal maudu'i yang di dalam iklah tema iku lubah bunukul vi asbabin maknanya lubah bunukul sarini ilmun riwayat vi asbabin nuzul yang di dalam nerangno asbabin nuzul lilhafid asyuti kedua imam jahaluddin emang asyuti saya berapa menit? kia ini diatur dulu berapa? 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 seminggu teap odu buah orang rokok kurang 1 menit woi, jangan lupa buah orang masih diumum suduit msak woi, waktu ikhtiat antaranya msak sampai subuh aku zaman ngaji falak, itu ikhtiatnya kurang menit 5 menit, berarti jika ada aduh matanya ini aku berwebat ngadepi santri diwamuk, itu bocah pintar jadi logika, ikhtiat diwamuk, itu bergaya dan selalu dikakuk, jam itu berjumlah jam itu berjumlah, terus berjumlah harus berjumlah, ibadah tapi biasanya berjumlah roh hukum tidak ikhtiatnya, lho jadi misalnya msak jam 4 tuit-tuit jam 4 itu hakek kota msak jam 4 4 menit 4 menit bareng 4 menit melebu subuh itu melebu aslinya diikhtiatnya, mesti melebu tambah 4 menit tidak terserah lah ikhtiatnya kalau kalau 10 menit itu sudah subuh 20 menit, ini lho tak parah misalnya saat itu jam papat kaki-kaki kan yang benar-benar itu kan papat papat 0.4, tidak mau ikhtiatnya 4 menit nah, mesti ini tidak ikhtiatnya kan otomatis subuh berarti kaki-kaki 4.4 sudah subuh mesti melebu, diikhtiatnya tidak ditambah mesti melebu akhirnya bernasih sufiwal imsak, ikhtiat 8 menit kalau santri yang beling, nyongkau ini wali itu ikhtiat kagau imsak kebiasa akhirnya rokok dibuat baru, Allah, 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 Allah maksudnya yang sadar itu lagi itu nah, duit-duit itu rokok lho yang ingin ngomong, aku dhubat terus nolain, cari-cari, fatwa kuala kalau misalnya, aku di tengah ngomong, ya terus nolak Rappopo mesti Rappopo itu standar Indonesia, mesti kamu lho waktu, nolak? ikhtiat tapi masalahnya iso aising nuit-nuitnya terus terlambat dong nggak baru kita dulu loh, gue sebuah duit duitnya duit imsak padahal waktu nih waktu sebuah sebuah lalu ini cara aku ulang nak ngombe aku gak keselak lah ini tapi nak ngombe aku ngombe faktor keselak terus nomor ke darurat ini fatwaku ya gue setuju karena ini orang yang kurang ajar kadang ini orang tua orang nurut nak kue ngombe aku ngombe keselak gak darurat paham ya ke permuangan gedang goreng gedang gorengnya watas sing goreng ngamuk gak keselak kayak ngombe ada duit-duit imsak itu terus ngombe anggap aja ada waktu itu ikhtiat ikhtiat yang berdarurat sisi kombinasi karena secara ilmu ketika diimsakan itu sebetulnya belum imsak tapi nak kue ikhtiari ikhtiari maknanya itu normal kabe gak ada normal kabe kue sebar ngombe rong gelas cuma sangking biasa orang rakus waj jadi tetap ngombe jadi itu nak ngombe duit-duit lahir ini mereka iso waj yang ngebel itu telah dong ya itu setengah-tengah itu waj ya rontok goblok rontok pinter ya rontok ikhtiat itu kombinasi karena kadang orang perempuan itu itu ada yang berlain maksudnya berlain maksudnya berlain terus barang ngombe rong gelas kok ijik ada waktu itu kok emang agak nyelesaik ada pakanan itu itu kadang yang usikiai tapi itu juga menung kalau ijik ada pakanan yang usikiai kurung imsak karek saman terus ada gedean goreng sitok misalnya pilihan bu pangan bu pangan mesti kaya-kaya latihan ini kan padahal efeknya nak dipangan kan gak nyanda itu berlain dia akhirnya keselek itu waktu itu santri sampai jamaah ijik rokokan nganti mami takbir ijik rokokan baru rokok dibuat baru takbir belum ijik berlain terus takbir baru takbir belum ijik Allah karim orang-orang yang ngelakuin ini ya ya semua ini muka-muka sepura punggiran lak-laknya aku seruat ya disana muntung mungkin aku wajah ya jadi ikhtiati aku tak jenis tapi jadi ikhtiati aku ambil apa ambil imsak ambil subuh itu ada imsak untuk patang menit gue memastikan subuh melebuh tenan patang menit aku wajah itu wajah muntung tapi orang-orang itu milih wajah wajah itu dianggap sembra ini ini sini-sini wajah aku enak seretok aku nampak semua di sebar itu keliru aku orang-orang aku orang-orang itu makrifati sababin nuzul kita ikhibam terang fayday sababin nuzul wafiyadal amal ikhuk tetap di dalam yukhli amal fawaitu hibra bera bera fayda jali latun agung min hai setengah sanggih fawait ma'rifatu wajih mati tinggertani wajah hikmah al-ba isati kang dorong dorong al-tasi'il hukmi ingat disyare atnani hukum jadi wajah hikmah yang ngerti aswabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu mereka ngerti aswabin kayak gini lah misalnya aswabin nuzul itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia terus Allah mengkritik itu Allah mengkritik itu tapi hebatnya Allah baiknya Allah ketika mengkritik kita Allah tetap nyuruh kamu berdoa robbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati artinya bukan berarti Allah meritik dunia terus muni makanya sebetulnya sifat kedua itu tidak mesti buruk buktinya Allah menyuruh robbana atina fit dunia asal dilakukan orang baik ya kan durungian faminan nasih mayakul robbana atina fit dunia terus wamalahu fil akhirati min wong neng tempat mustajep kamu jaluk dunia itu pij goblok orang tempat mustajep kamu jaluk dunia itu goblok hebatnya Allah ketika melarang itu malah orang tidak jaluk menisan dunia akhirat lalu sanggih apa ini pengirin mesti jaluk akhirat ini kiri rapopo kiri rapopo kiri loroten ngawur ya tapi pengirin ketika orang jaluk dunia malah dikandani lelah apa yang nyotok tempat mus itu meniwai adina dunia nah akhirat asana terus wakina adab enak kan akhirnya menisah menisah yang jaluk dunia akhirat orang sama bun rokok langsung wakina adab adab jadi akhirnya kita akan mengerti betapa baiknya Allah asbah bin nusulia karena seperti itu ada orang ketika di multasam hanya orientasi itu dikandani dikandani sampai apa dikandani dikandani apa maksudnya dikandani ruginya dikandani tempat mustajab sangat terbatas menisah berkandani dan dikandani ini benar bahasa dikandani berkandani dikandani dikandani berkandani padahal tanpa suwi itu tanpa ribet kan kenapa jarang ngerti suwi anda lah ini sebagai robbana atina vidunya hasanah wafil akhrati hasanah wafil akhrati hasanah jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa robbana atina vidunya hasanah itu orang kok mengkritik jaluk vidunya hasanah tapi dikritik mau di tempat mustajab kok jaluk hal yang terbatas kalau jaluk menisan itu vidunya hasanah wafil akhrati ya hasanah tidak bisa ya wafil akhrati tapi kita tidak yakin wafil akhrati kita itu tidak yakin seperti itu saya cek seorang pengirahan itu mahu rohmatiswa selamat tetap di wafil akhrati tidak dijiwai wakil untuk mengatur akhrati hasilnya karena kita bisa merokok karena itu tidak dijiwai merokok itu gampil di situ apapun jauhnya neraka itu kalau menerbangkan hamba-hamba pilihan itu tidak sampai di suaranya ada pertanyaan mau di wafil akhrati saya tidak dijiwai wafil akhrati saya tidak dijiwai wafil akhrati kalau terbang tidak dikenalannya saya akan repot saya tidak dijiwai wafil akhrati ada orang yang dijiwai wafil akhrati saya tidak dijiwai wafil akhrati yang menggunakan hamba yang biasa adalah, ipad gak terdik ya orang yang inget mengerti kami dan berkutip setelah ini tetap di teman Itaku rup� quindi tidak bisa ngomong guys, maka aku duduk apa, wakinah, aku jiwai dengan orang biasanya orang santri-santri, ah tidak fit dunia khasannya itu aku bayangkan di duit, di mobil, di baju ayu, bareng wakinah ada benar, aku tidak dijiwai padahal itu yang penting, ngawur ya, di rokok loro aku tak ilang ngomong pengurung, loro, di rokok loro, ngawur ya apa yang enak ya, ya orang diceplok dengan rokok, itu diceplok dengan 10 tahun saking jerunin rokok, itu tidak waktu diceplok, itu diceplok, itu diceplok, itu diceplok, itu diceplok, itu diceplok bisa bayangkan, bayangkan itu diceplok dengan jajal, terus itu bisa bayangkan, seperti menek, tidak diceplok kan orang saja empowering, the rules ahora mismo, yuk duty soalnya itu gen Pinitiranya, Earthurp adelan itu pas makan yah, di đếnpat, barikh lana fima warsat dan- terima kasih kalau di pakakana itu paling potensi ada haram ya pakakana itu banyak potensi haram, dan itu yang menjadi kekuatan kita makanya kita Alhamdulillah, ada yang hanya ada dosa dan itu dia ajing up eh memang sudah dariота yang mesej Lindsay다, saja lotnya sudah ada percaya, tentang dari satu-s Rockefeller jadi makanan kita akan potensi tidak berkah mungkin sebagian dari riba dari subhat misalnya karena riba saya kadang saya kekwek riba kita tidak pernah tahu bisa campur seperti ngaji ini saya ada ilmu dari masalah yang roh ya apa hiburan wisata religi waduh saya kekwek ini korban kita sering ditampu orang-orang dikwek digedingi orang niat soan kekwek orang digedingi jemputnya melalui paket wisata terus pilih kekwek ceroknya jadi kekwek ya sudah berlaku wamin hal ini setengah sangking wamin ha wamin ha wamin ha wamin ha wamin ha wamin ha waw wamin ha wain ha waj waw waw wamin ha waw wron berikutnya itu libur kalau kita libur itu berikutnya tapi tetap ngaji di rumah sembrono kita anggap terus kita libur yang jelas biasanya recepnya oleh bapak terus kalau mau tolaka persiapan Ramadan biasanya Ramadan itu saya membuatnya jadi kalau saya ampun gampang menyimpulnya Dawa Allah, Dawa Rasul termasuk Dawa Ulama karena ilmu itu jelimet apa? jadi yang menurut menurut ulama itu sifat kadang orang awam darah ini sifatnya apa? kayak tadi era dulu orang ini senang orang weda zaman orang sholai sholai itu dengan makna positif mereka tidak zina, tidak pacaran tapi menganggap orang weda aset pemberdayaan umat maka ini Mamsafi ini Al-Ummu Madrasatul Ulama madrasa pertama itu itu waduh orang di sifatnya ini itu apa? mereka maknanya apa? tinggal alat berju jadi ini dunia harus berubah jadi kadang orang alimu orang bahasanya ikhtilat campur-campur kadang terdiktif bahasanya ulama di sifatnya kadang-kadang kegawa zaman ngomong alaca milenial jadi maksudnya maksudnya ilmu itu tidak segampang yang sampaikan apa? bayangkan jadi dia mau maksudnya nabi-nabi nanti ngerti kan itu komunitas yang sholaih seperti itu ya sholaih betul karena memang dengan makna apa? posi posi kalau saya ketawa saat ini sholat saya itu waduh jangan ada kok di sholat ternyata lagi anak-anak itu lagi waduh lagi ternyata lagi pemerhatinya kaki nabi orang-orang hal-hal jadi sholat itu itu istirahat maksudnya sebagian shirokabel mustakurun itu orang yang tetap mengumum sang isi rakabeh di rohime yang dalam rahim dan mustauda unan orang yang dititip atau materi yang dititip mengumum sang isi rakabeh di sulpi yang dalam sulpin yang dalam apa? ini kalau kegeri apa apa? ikawakas tidak tahu bahwa ikawakasnya sudah jelas ya sukai anaknya dibodohnya Allah wafi kiro'atin yang mesti kiro'ah ini maksudnya awalnya dari kiro'ah kasro famustakirru 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 beliau dari kiro'ah kita wafi kiro'atin difatilko maksudnya wafi kiro'ah wafi kiro'atin wafi kiro'atin maksudnya wafi kiro'atin wafi kiro'atin difatilko famustakirru maksudnya wafi kiro'atin maksudnya kita berpikir jadi kamu itu diciptakan dari jiwa yang satu atau materi bernyawa yang satu kalau teman-teman yang berada di ayat yang berada di ayat yang berada di ayat yang berada di ayat iku yang berada di ayat ini maksudnya 无奇怪 yang ada di ayat pindah iltifat itu maknanya menghindar anil huibati sangin domir huib mesti ini kan bahwa anzala binasama imaan kan anzala kan mufrat huib mesti ini kan fa'akhrojabihi fa'akhrojabihi mereka alladhi anzala mesti ini akroja tapi langsung digenti domir huib mutakalim, jadi sanggok domir huib dirubah, jadi domir huib mutakalim, itu jenis iltifat fihi, iltifatun anil huibah fihi, aku tetap di dalam dawa fa'akhrojabihi, maksudnya jadi domir mutakalim itu iltifatun iltifat, itu rubah anil huibati sang domir huib aku ngetokno bihiklan ma'e, bilmai dikisiklan banyu, yang sudah ngetokno nabah takulisein, yang tanduran opo'ai yang butuhkan iso dukol opo'sya yang butuhkan iso dukol opo'sya fa'akhrojabih, maksudnya jadi sebabnya ngetokno ingsun minhu sangking ikilah nabat, ini teroleh maknani suyuti, minhu sangking nabat ayin nabati dikisiklan kodanduran, aku ngetokno si aning perkara sifatisek khodiron ingkang iju biman akhtoro klanggumanan ingkang iju nukhri juga ngetokno ingsun minhu sangking al-khodir ini boleh maknani imam suyuti minal khodiri sangking barang singwis iju singwis urib habban yang berbijian mutarokiban kan saling tersusun mutarokiban kan saling tersusun maknani yarkabu bakduhu bakduh maknani yarkabu numpaki atau menimpa apa bakduh sebagiannya habban sebagiannya misalnya ke sana berhentuh kalau ini urutan-urutan atau apa biji-bijiannya gandum atau jagung wanafialan sepadanya itu kan tersusun saling tersusun waminan nakhli dan ikus tengah sangking kurmu ini maknani maknani partai tunggal memang suyuti utailafat waminan nakhli khobarun jadi khobar mokobdam waminan nakhlilan ikus sangking kurmu mintol iha tegesi manggari kurmu awam atau berkoro yakhru jukang metopoma minha sangking nakal awal muktada uti muktada iku kinwanun ilafat kinwanun jadi maknani waminan nakhlilan ikus tengah sangking kurmu kinwanun tayo onok kinwan arojinu ikus perempu pelepah atau perempu manggar atau pelepah dan itu saling parek orang ikus perempu saling parek apa juga sebagian urjun sebagian manggari mbak din sebagian ini 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 dhaniyah ini bin isbat bahwa buah itu saling berdempetan ikus perempu ikus perempu ikus perempu ikus perempu perkebunan bahasa ini itu perempu perkebunan min anabin sangking perempu anggur wazaitun nalan inksun ngetok no zaitun jadi min anabin ini makhalnya tetap mansub mereka ditimaf apa soal ini mereka menggunakan min jadi bahasa harap maror itu bizehidin wa amran misalnya akrom itu bizehidin wa amran terus fiil yang mutaati dinafsi yang mutaati dikharfil jari itu maktu tetap angsal apa nasab karena tadi saya berkali-kali ngomongnya tafsir itu tidak koran tafsir itu tidak koran koran ya ben koran tafsir ya ben apa tafsir jika ini tidak salah tafsir itu tidak salah koran jadi jadi orang kuduh hormat ulama tapi tetap ulama itu tidak koran jadi tafsir ya ben tafsir koran ya ben koran jadi tapi saya rasa maknanya koran tanpa tafsir itu bagat goblok tapi orang yang kasuf itu serau saat tafsir malah tidak ada tafsir malah goblok ngomongnya muka syafa ini para usaha tafsir malah faham kalau tafsir malah goblok ya karena tadi tetap tafsir ini itu partai-partai kalau contohnya kalau saya senang kalau saya senang kalau kita kitafsir karena kalau tafsir ini tidak jelas misalnya jadi 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 mesti normal ini maknanya normal kan wajan zelna lan nur na ingsun ingsun Allah minas samai sanggeng langit songkau langit itu maknanya apa songkau nunggur apa songkau bumi saya ceritakan minasama itu yang berlaku ini apa fakta yang harus ini yang berlaku ini minasama yaudah tapi kalau fakta banyak sumberan sumber itu selalu 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 langit berarti banyak sumber itu bisa dilahirkan minasama atau minal ardi karena karena iso tidak menyerah tahu winter jadi jadi hanya ngaji orang goblok pintar sangat ngerti orang anak anggel orang goblok berarti orang goblok pinter menghindari barang anggel orang barang anggel di 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 karena orang anggel rusak orang anggel anggel barang anggel jadi itu pengirahan, jadi tidak makhluk gobloknya ada gunanya maknanya Qur'an itu ada fakta atau ada yang berbeda ada yang ada fakta jadi bumi seperti pengirahan itu awalnya tidak ada banyak jadi Allah tidak berbunyi bumi itu materinya sama materinya bisa dianggap langit sehingga banyak yang dianggap sumur itu bisa disebut dianggap langit tapi dianggap itu dianggap langit tapi itu juga maknanya ini karena agak maknanya ini berarti seperti ini aku yang dianggap langit itu banyak yang dianggap terus saya jadi mufastir goblok ini maknanya banyak yang dianggap langit itu tapi untungnya saya tidak tahu mikir saya tidak tahu mikir saya tidak tahu mikir makanya kan jadi perdebatannya ulama jika alafat Qur'an itu hitungannya itu yang di lihat sekarang apa fakta yang terjadi kalau yang dilihat sekarang minas sama itu ya hujan saya melihat fakta ya meskipun yang dalam kandungan bumi itu kabel selalu soleh minas sama karena tanaman yang kita nikmati sekarang itu kabel minas sama karena ini adalah pengirahan wafis sama iris kukum mamatwadun jadi rizkimu di selama pengirahan wafis sama rizkimu kabel ini lah mereka otoritas bumi itu anut, remot, atau keputusan yang dianggap langit jadi misalnya cokoknya muka syafah cokoknya muka syafah misalnya cendera mengarah umpamu, umpamu, umpamu saya itu muka syafah masyarakatnya wali saya itu aklim, atau pikir sabar saya sabar kabel sabar kabel diutang-tang gue ya isen, diamuk baju isen padahal isen rada di wali misalnya rada wali aku kudu rada isen maksudnya aku ya sering jauh maksudnya kocer itu rizk lah rada rada isen goblok ya rada isen waduh itu pengirahan itu bisa jadi wali aku tahu ahli kita bangil mana ada apalah fiyah umpamu ke muka syafah aku ngerti tenang bahwa sekedar pohon pelem itu ada malaikat yang ada apa itu ada malaikat berarti semua yang ada di bumi itu sebetulnya samawi apa? samawi maksudnya bumi itu tersiksa ketika diinggung maksiat maksudnya itu ngerosok desainnya itu desain samawi maksudnya tidak mau hadis-hadis ketika nabi dengan muka syafahnya tidak ada benda apapun kecuali dijaga oleh malaikat jadi semua itu ada malaikat maksudnya 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 bahasa rapi bebas misalnya buatkan Al-Quran maksudnya 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 tidak ada pohon yang kenapa dahulu jatuh kecuali ditulis ni'hamaft Allah ilai'a'lamuha wa lah'abbatin fi thulmatil ardi wa lah'ayafisin ilahfi kitabi mubin nah pertanyaannya kitabi mubin ini langit kan berarti kagar dikendalai yang ini nah ini bumi itu pantas-pantes itu yang nak carok Quran kalau melakukan ilmu Tata Surya atau melakukan ilmu astronomi, malah melakukan benar di Al-Quran saya akan melakukan darahnya di bumi yang mengisar jadi misalnya itu di Cakrawala bumi pas muter bulan ya ada posisi ini di dua, kenapa? di dua orang kabel memuternya galaksi, kan tidak jelas di sini mengisar dan di sini dua tapi kalau orang kabel goblok, sejarah ini bumi yang mengisar kan tidak jadi di sini mengisar dan di sini ya, itu baru kayak goblok, itu tidak ribet ada orang, ada apa? ribet goblok yang mengisar itu, goblok dari pengiraan goblok itu tidak apa-apa orang mengatakan astronomi, orang orang yang mengatakan, kalau saya mengatakan goblok yang mengatakan, itu tidak mengatakan orang mengatakan pengiraan itu goblok, itu harus mengatakan kritik goblok dari cara itu, matematik, atau astronomi, itu goblok biasa mesti ya, goblok yang barokah gak ribet, gak ribet gak ribet kalau itu seharusnya kita tahu tafsir ya itu tadi cara beliau itu sebagian ayat Qur'an aku itu mau tafsirkan apa yang anda lihat karena itu yang barokah aku racon cokelah itu yang barokah senajam itu aku keliru keliru tapi barokah, malah ini kalau gak goblok aku senang, pimpin barokah ini gak ribet, uribu buat yang apa bisa ngopi, rokok, sepenang negara dihutang, barang serang mikir nah orang pinter malah mikir wah ini potensi collab di Indonesia, karena kadar hutang segini wah, seorang menteri orang cocok, wah ini bahaya karena menterinya ada ahli di bidangnya mikir, gak goblok kan wah, seorang orang orang kurang ngukabar, orang larat untuk jatah langsung mendaftarkan diri jadi orang apa yang enak, orang goblok itu enak mana kabar, nak pondel itu saya ingin undang-undang pesantren disahkan terus ujung-ujung, terus sarjana jadi benak, pokoknya jadi orang goblok itu benak tapi sebagian ayat itu ditafsiri oleh orang goblok misalnya ini, kalau nak munih itu seringi gak, kalau nak munih, seringi kawetan tolak hati samsu seringi kawetan terbit untuk muncul nak seringi kawetan suruh apa, korobati samsu seringi kawetan suruh sarjana itu omongan salah tapi baru gawetan itu sangat gampang apa sarjana ya orang tapi nak ngomong coro falak berarti ini jadi bumi jadi aku lagi ngisor mulanya raro seringgeng itu jenis bengi tapi aku yang benar jadi bengi aku ibarat aku yang posisi ngisor mulanya raro seringgeng itu jenis bumi lana seringgeng surop yuramung kenfakevaya kuno aljirbul akbar ya rup fil jirmil ashhor seringgengengu akbaru minal ardi kok bisa ketutupan aku bisa bayang ada sapi ditutupi semut aku bisa bayang ada sapi kok ditutupan semut laki seringgengnya di bumi gede jadi seringgeng tapi aku kok munih seringgengnya kok ditutupi bumi itu beda karung munih sapi tapi ilmu ini itu terkrutan terus melok goblok terus aku bisa ngantil aku seringgeng itu kan akbaru-akbaru minal ardi marotin sangat lebih besar berlipat berlipat tadi itu dawe imam rozi tadi umpoh mau wongkabeng yang kuhakek kan ingkolabat lantau-akbaru fasirna tahta fanakul hadihi laylul misalnya itu semua itu itu berlipat misalnya anak takok pak seringgengnya terus terbit atau terus suruh ini yang ada jauh ngepun posisi itu juga ngisor posisi matahari bapaknya setes takoknya terbit 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 pengirahan itu pinter pengirahan itu orang ingin koran itu ngajak goblok orang dipahami goblok ini orang ingin orang ingin ngagut selera goblok orang ingin goblok tidak faham orang goblok jadi turuti orang pinter jadi orang pinter jadi terus ngambil istilah ngeper ngeper itu kayak wataro samsaidatala atazabaru angkafi wataro laningalishiro coro pandangan mata itu seringnya begini Allah dari awal ngintikan wataro coro pandangan mata maksudnya orang pandangan hakikat aku ini coro pandangan mata aku ini ngaji pake kata ya hiburan ini itu kayak gini itu coro pandangan mata orang kekau ga jalalan itu jenengnya ngaji pake kata hiburan mulai disi orang-orang perkembangan ngaji tahun 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 2005 tahun berapa dimulas buca mondok pitong tana sudah alif ya karena hiburan ya serangnya perkembangan ya tapi pengiran kayak ganjaran kan fadolik Allah orang-orang berdasar amal Alhamdulillah itu pengiran jadi pengiran itu aku, mulai aku kadang pengheran, umumnya pengheran sering tak tangis aku udah ngisah haki, seberhubung pengheran sealkan yul mutlak tapi banyak istilahnya pengheran yang istilahnya, yang suruh nawa harus orangnya kan lelungi pengheran, rada tentu pengheran aku udah butuh, gitu, mereka rasa haki, jajah lo rasa haki kudu milih bahasa, seorang awam itu paham, tapi orang itu haki, kan misalnya tentang asabul kafi tentang surat asabul kafi, tentang dhul kornen wajadah itu dua fa'il, berarti kalau maknanya, kenapa maknanya, kudung ini sehingga ketika dhul kornen sampai ke arah barat, wajadah mengkomertui sobal dhul kornen haeng syames, dipertui takhru dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam, dianya karena fa'inna haki kota syamsila takhru karena hakikan matahari, dah enggak pernah surat jadi Allah orang menghentikan wasamsu gharibah seringnya surat karena orang menghentikan hakikat jadi Allah nanti takohi misalnya hak seringnya surat aku kudu jawab dalam pandangan mata saya surat, harus dijawab gitu ada yang meni surat, kus ti goblok berarti Allah tapi aku tidak usah yang tidak maksudnya jadi jadi mengirang nanti kudu jawab hatta idha bala mafibah samsi wajadah takhru jadi ada fa'inna wajadah mau kamu mendukui sobal dhul kornen haeng syames dipertui takhru yang suruh wajadah orang ke Allah menghentikan fa'inna asamsu toli ahu tatlu tidak itu hakikat padahal hakikatnya itu tidak pernah terjadi maksudnya pengirahan ngeper ngeper itu dinis jadi kalau aku misalnya aku tak suka makan misalnya tak suka misalnya sego sambal kerupuk kerupuk murah sebuah pangan aku tidak makanan enak enak orang aku makan enak enak karena itu hakikat padahal mau sambil lakuk gupuk faham aku kudumunik coro isis enak supaya nisbat enak yang mau ngelarat lesu paham ya tapi enak tenang langsung pakanan enak jadi aku misalnya yang ini ini itu duit rumpul ada wadah nah berarti katanya bin nisbat lihad al-fakir tapi aku rauh muni di orang pul itu oke mergoy hakikat jadi Allah menghentikan wajah jahat tazruh wajah jahat tazruh aku sering ngaji koran tak tanya sakin pengeran pengeran mencari anak panen alhamdulillah tidak berada yang lelaki yang ngaji bahag alhamdulillah Allah is Allah tidak paham di terang biar paham jadi itu pengeran itu seakhir itu jadi umpah memot memot seakhir umpah sempurna Al-Huniyyul mutlak karena tadi makanya aku juang itu sudah menemukan rasional tapi macam itu juga ganggu pikiran tapi macam itu bahasa Quran itu hakikat yang menuruti orang ya kadang hakikat kadang menuruti orang misalnya aku di pedang pedang ini landup, aku tidak menit cara bahasa Arab pedang ini bisa memecahkan apa saja ya itu hakikat sifatnya tapi di sini ternyata tidak sifatnya kotak yang diputus itu bajak, kan pedangnya kalah tapi tetap sifat dasar ini kotak, misalnya Al-Ma'u Murawir, air itu menyegarkan ya sudah itu hakikat, memang sifat dasar air itu menyegarkan tapi ketemu orang yang rasanya rusak orang diabet orang yang makan itu tidak tahu makanya makanya ketika orang mengatakan Quran itu hutan di mutaki ya pokoknya sifatnya Al-Ma'u Murawir menunjuk jalan tapi orang yang datang itu yang kosat kulubuhum, kayak orang kafir jadi kita harus mengatakan ya kalau sifatnya itu hakikat sifatnya yang kosat kulubuhum itu hakikat jadi misalnya besok ya, besok ini landap terus bagaimana saya mengiris besi ini ya itu tetap mengatakan sifatnya landap kalau itu hakikat tentu orang tahu ukurannya pokoknya anggar besok dengan definisi seperti itu jenisnya landap kalau itu sampai jumpa besi itu besi itu buktinya apa saya menurutkan besi itu harus di darahnya saya sarap karena itu radu kias seperti itu saya mengatakan alami saya beratakan alami itu sudah seperti itu jadi Quran itu tidak menghentikan seperti itu maksudnya bumi itu banyak bumi beratakan alami tapi saat ini kita mengatakan alami ma'na zala minas sama awna ba'a minal arti tapi Quran tidak tahu bahkan sirna ba'a minal arti yang mergokoran sedang menghentikan ilmu hakikat tidak mengatakan alami minas sama yang disebut akhroja minha ma'aha wa mar'aha tapi tetap saat ini antum asad dukalkan amisa ma'ubanaha rufa'asamkaha wasawaha wa akhto shalailaha wa akhroja duhalagi wal'ardo kakdadali kathaha jadi Allah seperti bumi itu kau dukhanu sama dukhanu sama itu ada unsur dari awal dukhanu sama terus jadi bumi terus akhroja minha ma'aha ma'ar'aha wa jibala arzah adon ya ngaji paham nah jantan yad hiburan ya ini ngaji karena sesuatu itu binagar lilmukhotob apa hakikat ya Allah ngerti kanu ya mutakal lilmukhotob dirgani wataro samsa idha tola jadi wataro laningali siro yang sering ini jika laningali meletak tapi meletak itu berdasar taruh mergobok dilah jadi amri yang laningali beratau 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 terقي dengan karena sering ada kata alam taro, aroaita maksudnya karena yang kita kenali adalah yang kita baca tapi hakikat itu tidak perlu aroaita, tidak perlu taro karena ini sering ada lafad di komentari melihat pengetahuan yang ada di muhkotoh orang berdasar hakikat kita yang mau, kadang mengenai Al-Quran itu tidak ditanya angkir lafad-lafad astronomi, mesti ada kata alam taro atau wajah damar, kita dinisbat nongin wong apa? dinisbat nongin wongkotoh maksudnya, hatta idha balaho matli asam si wajah da rujudnya wajah daun yang berkata kita mau menunjuk hakikat tak? hatta idha balaho matli asam si faidahiya toli'ah padahal itu tidak terjadi tidak terjadi tidak terjadi tidak terjadi tapi itu benar-benar 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 mau, benar-benar gunanya ngaji berapa? berapa? 5? 5? orang mau di Mesir 6 tahun sudah pinter saling ya? dari awalnya sudah pinter baru-baru saja baru saja bisa berapa? jadi ya, semuanya jadi anggap ngaji dengan taro kul mongkar apa? pas ngaji berarti tidak dugem gak? saya sampai anggapnya taro kul mongkar itu taro kul mongkar wajib berarti ngaji anak wajib itu yang lakukan di Ganjar ya, semuanya paham-paham mustabihhan halis serupa serupa maksudnya ini adalah mustabihhan warakuhuma yang mirip-mirip itu godongi halut bahwa ini dan orang serupa pasamaruhuma buahnya itu lah maksudnya itu jadi buah-buah adik itu godongi mirip-mirip tapi buahnya tapi semua ini warakuhuma sampai samaruhuma itu jadi cara pacar ini malah gampang podo jambu ini godongi podo itu jambu bangkok jawa itu rasanya betul cara orang saya itu cara orang saya itu mesti nafsir itu ya persis kabel tapi rasanya betul kan jenisnya jambu godongi ya podo rasanya betul rasanya betul kayak rai jawa ini kan rai ini betul-betul rasanya podo rasanya jawa rasanya rasanya apa? jawa jawa oke oke pokoknya kalau tafsir itu tetap dawi mufasir orang dawi Allah mulai ini salah ini salah itu dawi mufasir kalau meneliti ini itu lama sekali mulai zaman itu lama sekali mulai dawi ulama-ulama itu mufasir itu bantu kita tapi tetap tidak makili maknanya koran karena koran itu terlalu sakral untuk ditemukan kepastian maknanya tapi tetap itu bantu sangat apa? sangat ini 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 yang di analisis koran itu yang berkata itu ini itu mufasir saya mufasir saya sampai kuliah untuk pacaran saya berkata terus jadi ini ini berdasar keinginan jadi dokter terus ngerti itu karena roh itu pilih oleh roh itu konti ngaji nanti 2005 berat roh karena kalau mau terima boleh gelar apa kalau Nasri Malaka yang liga itu malaka yang liga ini bingung yang laku apa yang liga ini bapak nasara apa dorobah itu seorang penggawaian karena bodek isolasi mejar itu itu bapak masjid terus yang mulhaq karena masjid ada mulhaq alhamdulillah termasuk fasir keren rohan ya berkontok mau ada pengheran macam harus dipilih harus dipilih karena tadi aku macam kok iso pengheran itu nak ngerti kan kotor banget sedang sedang dialek dengan tadi taro yang kamu li jadi kayak tadi bahasa sego sambel segane kualitasnya tidak bagus sambelnya tidak bagus terus rondok mampu terus enak berkata berkata saya enak jari mudip enak aku enak jari mudip enak berarti aku nyifati hak enak 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 munip kan nisbi relatif korong pikir enak 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 nisbi nah sering terbit tenggelam itu nisbi mulanya awal ngerti kan watar itu yang enak jadi kira perlu yang dikatakan koran itu salah ternyata matahari tidak ada terbit itu goblok meneh orang pengirahan menghentikan watar royang kamu orang menghentikan hak kak orang iso itu 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 pengirahan kondeng itu yang paham itu kong mikir kong energi terus kip 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 tapi apa 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 tapi tetap kejom yakini menghentikan yoran hanya dengan cara itu penting tidak siar yang mikir penting tapi ini tukang mikir bukan kak 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 tukang mikir tambah kak tambah bay kak ya terus pengirahan bagi-bagi bagi rezeki beto-beto bagi derajat segera pot dikoduk watabar tetap pengirahan menghentikan sesuatu yang hakikat kok harus menerangkan yang dipahami wong ditambah wata aro aita faham apa kira-kira menghali ini kok mesti wong sesuai yang dilihat hakikat Allah langsung menghentikan buktinya ayat kursi ayat kursi satu-satunya ayat yang Allah tidak menisbatkan sama makhluknya hakikat jadi Allah langsung menghentikan Allah Allah ilah ilah wal khayyul kaya menghentikan Allah orang pengirahan kecuali wal khayyul tidak menisbatkan apa hakikat jadi sisi lor 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 bapak hakikat cik wong liru cik bener pokok yang itu ini mulai ayat kursi ayat tidak menisbatkan apa tapi tidak barang menisbi Allah mesti nisbat sholat berat wabut sholat kalau saya melakukan sholat kecelok kaya ya rasan tapi Allah ngentikan itu nisbat sholat berat kecuali ilah hal khayyul kecuali khayyul nyatanya betul-betul Nabi nganggap sholat kuratul ayin aku ayam sholat nabi sholat 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 problem berarti satu sholat punya dua sifat nabi kuratul ayin problem nah mulai ini nisbat ini nisbat 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 ayat kursi tidak nisbat nisbat langsung Allah Allah orang orang fa'lam seorang orang 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 ngerti tidak penting orang ngerti tetap ngerti ngerti tetap tetap ngerti ayat langsung diambil minkun nusil aras songkau aras maksudnya belum tersentuh oleh nisbis nisbat tak orang orang atau hat Truck tapi seolah-olah ada kitab, karena harus ngomong itu otomatis ngeruang semangkome itu sudah lah harusnya ngomong kitab itu mau gue perbandingan tapi nak paham-paham itu semangkome jadi saya selesai kalau harus ngaji, kayaknya pinter kalau harus ngomongnya kalau harus ngomongnya kalau harus ngomong-ngomong kalau harus ngomong mulai mulai ya, jadi ada nisbat, ada hakikat jadi nisbat, ada terus samsa seringnya ngomong-ngomong benisbat, dengan geloan orang benisbat, dengan hakikat jadi itu gali Indonesia beras dari makanan kot benisbat di ahli Indonesia di ahli hadal balad mungkin ada koralian, lain tidak kot, karena nisbatnya mulanya ketika Nabi zakat fitroh tetap Imam Shafi'i digenti beras dalam konteks Indonesia mereka mereka apa? ini nisbinnya kan paham ya terus hakikat anak Nabi bingung miskin miskin ingin untuk melinu bodoh-bodoh makan beras makan apa? jadi lebih banyak saya ingin mengajik saya ingin mengajik masalikul illah sekali-kali ngajik usul apa? forget masalikul illah saya ingin mengajik tidak sempurna saya ingin mengajik umum yang belum terus berjalan lalu akan menjelaskan menjelaskan apa yang berpikir? khususnya sinir saya ingin mengajik saya ingin mengajik mengajik vamos Wolf mengajik semoga memang semoga saya ingin mengajik semoga penting harus mencari ada orang yang ada di hadis semakin ternyata di tempat yang ada ada orang yang ada di tempat terd disease tinggal di tempat yang ada jadi Linux yang ada di tempat ini itu pada suarga saya sampai hutang saya itu sampai hubungi saya saya sampai sejarah sampai saya lapor orang ini jadi jodoh saya jadi jodoh karena saya tidak tahu yang menyenangkan itu jodoh tiktir maksudnya kayak pacaran penglima lah terakhir si buk rabi yang masalah lu nengono, kok pengen keluarga mawadah pangeran yura goblok yang mesti dihukum atau apa mawadah ngomong-ngomong kok raro kalau diterang ayo jajal, buju si buk rabi alternatif terakhir apa cinta sehat ayo jawab roto-roto tegdir tegdir pilihan yura mungkend terus kiai kodoko mawadah yura isoleh us pokoknya urek usahabek us bujungan ikus tegdir orang minggat us us kaya bayang nungkok mawadah serana iya sabar jadi aku ingin aku itu fanatik fanatik yang jamin suarga ketemu ngalim yang jamin sufi ilman itu yang jamin nabi suarga aku ingin suan-suan aku ingin suan-suan aku ingin suan-suan ngaji ya ngaji ya kecuali orang sepul jenis rasuan bahasa ini nili'i nil'i lho ya lho sering ditili'i Mbak Nafis Mbak Jamil keluarga setelah kiri pernah sepul aku ingin suan-suan bahasa indonesia ini nil'i 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 misalnya aku nyeber ilmu satu paling kecekel ya loro sampaik ngomong cering golek-golek yelta misu ngomong sekadang ngentuk kadang ngomong ilmu jaru lama disew al-ilmu soydan ilmu koyok hewan buruan sing kesit ngomong koyok tekam lambat koro kesit akhirnya satu-satunya jalan ilmu iku kesit ditebak tebak pas kecekel mati mati cerepat yaudah jadi tak balik ini meleh jadi karena koran itu gak sesuai sain aku keliru karena koran ketika gak sesuai sain aku tetap dinis batna wataro faham gak jaga mergosain gak seperti itu bukti ini ketika nyata sesuai sain merugan ini bukti takar aku percoba pengirahan ini dia harus habil khas adil wansur ilmah lisod dikak kaw wah berantan sur ilmah lisod dikau kan nas jadi transaksi aku pengirahan makhluk makhluk gaib ini tapi pengirahan aku sekali mulang transaksi aku pengirahan jadi aku ilmu mulang lisod dikau Allah Allah ingetikan astronomi itu di Quran yang hakikat itu gak ada misalnya aku gak sering rembulan dikau hitung hitungan sakdunya orang kabe tahu yang ngeregak samsi ya jelas Allah ngentikannya orang kamu melihat yang kamu lihat sebenarnya gak langsung asyamsu wal komar bi khusban aku rasa kecang kemah jadi itu hakikat yang samsiah itu sudah ditahun kamu melihat panas panas repot tapi hakikat ini langsung gak usah watar karena itu Allah sebagai pengirahan manusia dikau Allah langsung langsung Alhamdulillah Rabbin orang wa taro Aro Aytal indah ustaz jadi Allah sekali ngedikan hakikat, pasti gak ada taro-taro langsung jadi jadi itu 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 Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahman tapi dia akan butuh dari Dinis Batna dia akan butuh dia akan butuh ada orang yang orang ikut ada Dinis Batna yang bisa SO mereka yang berkata tidak butuh adalah Dinis Batna orang itu karena Anda juga yang Bantu dia akan butuh tapi Alhamdulillah mereka yang Bantu mereka yang Bantu tetap Alhamdulillah mungkin akan mengalami mereka mereka terus mengajib oleh hata-teman seperti itu yakin oleh hata-teman seperti itu ketika saya katakan saya katakan sole-sebut terkait saya kalau itu lama, saya tidak bisa itu saya harus jalan, saya harus seorang diam-diam, saya harus mencari saya harus mencari saya harus mencari jalan saya harus jalan ketemu jalan, wah keren kalau ceritanya wali-wali saya minta makin saya harus mencari terus bapak-bapak sopo, podo nure terus ketemu jadi rapatnya pendak waktu apa? nah, segera nure, jisah rapat nah, segera makam ngajinya rasa kitab ketemu, podo faham wah, ya keren, ya tapi kata, ya mokhal jadi angkat barang yang profan itu dinisbat apa apa? dinisbat tapi, segera hakikat, Allah gak nisbat maksudnya, asyamsu walqomaru dan segera nyatanya kenapa? nyatanya jadi tahun samsiyah, kemudian dikenal masehiya, yang walqomar jadi tahun, apa? komariya, yang orang nyebut itu hijriya, tapi kakek kota kan samsiyah komariya, kamu langsung ngendikan, tak mau nisbat, apa? langsung asyamsu walqomaru tapi, nak ngendikan sholat nisbat sholat jelas, mas, wainah ala kabirotun ila alal khasirah, kue sholat maksudnya, munggara kiai, kue sholat maksudnya, waduh maksudnya, bar maghrib, makan, uju-juju kata waduh, sakar maksudnya, aku nangkiai maksudnya, aku cari diviral di sini-sini kiai, aku rujan waduh, waduh maksudnya, kena badan dan habisah melogada chỉ ke sholat ala arihna, ya bilal desertirahatSmurna, ya bilal ya binal, aku kaya istirahat jadi Nabi ngangkup sholat, ibu istirahat berarti atau yang jadinya putus-putus seorang ulama akhir-akhir waktur ratu ini tapi tidak solat di suhu tidak susah problem banyak barang yang berat itu jelas iya selat di suhu selamat 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 salatnya mengetikan ilah alal salat ini kan soalnya salat yang satu anggap gabiroh yang satu anggap kurratul maka banyak orangnya betul-betul nah itu jenis ini nah sholatnya ya sih roh nah itu jenis ngaji nah iso ngono tak hatami saya nah kutohan nyebeli sapi tak sebelahnya saya jangan dipirorkan kuat mas udah iya saya ingin kau berdua hatam hataman tawrah udah iya iya berdua hataman tapi maka komen maka ini kabe ayat ayatnya pengirannya aku kabe rauh nisbat Allah nak muci awae langsung alhamdulillahirrohbilalamin langsung kuat maka ini walillahil asma'ul khusnah rauh sa nisbat sih lagi fadu biya ngoke di kepentingan itu pengirannya semua lidisnya ga jelok manusia aku itu kue dongoradungo aslinya aku di asma'ul tapi kue lumuni muci berkara-kara butoh dong yang manusia di ga jelok pengirannya iya darahnya aku muci yang mergoke di kepentingan kepentingan aja ini Allah ya tetap walillahil asma'ul khusnahwis nite cekifatuh cekora karena Allah nak isduko hukum nisbat itu dibuat kue arah rauh dukannya pengirannya murga baru kera paham Allah nak isduko hukum nisbat itu dibuat ya itu ini akhir surat isra kul aminubihi ini sifatku yang hakikat, ini percaya saja orang mungkin yang penting mereka tidak ada hukum hakikat, diganggu oleh hukum Allah tetap Allah tetap laluh asma'u husna jadi kita percaya jadi orang tidak mau cokoran, karena itu kenal memangnya hukum hakikat kan tidak bisa diganggu hukum nisbat, maka kul aminubihi adalah mereka alhakikat, tidak akan hukum ini masalahnya orang-orang memahami quran, orang ini jadi kita wajib quran, matahari itu terbit matahari itu terbit, quran itu terbit yang kamu lihat mana ini taruhnya kakak ya, roh berhubung kue, dikendita taruh, kakak wajib kakak ilam huruf ilati, lagi alam taruh enggak mau mau balik di warah ini maka kan pijatuh betul, tidak tahu mikir sorok mawas sini-sini buang kasut 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 yang bener-bener sepura ya sepura mau pikir itu kalau orang-orang karena itu tidak berharam saya tidak berharam saya tidak berharam jadi orang yang berharam saya tidak berharam, itunya tidak berharam bukan berharam karena sekali berharam, tidak berharam kewalaupun itu buah lalu ada dua, misalnya anak lewat, bojo protes saya tidak berharap, itu tidak berharam menghancur aku itu kan terus nyaman kayak ulang kan nyaman nyaman akalnya, nyaman imannya jadi soalan-soalannya serah kepikiran itu gak penting sama Allah wabillah, sengaji yang menuruti perintahnya Allah, kok ketika aku izlanin kamar yang menuruti perintah Allah kumpul manusia suai-suai kemari hati atas tapi kumpul manusia salah nabi ku matku selera-seleranya ini diperduas mesti hadu nafsi apa hadu agomo, kira-kira rai-rai ini kira-kira potongannya pokoknya pengiraan ngendekan kalau gak dinisbat, itu hakikat mustamir jadi hakikat yang berkelanjutan kalau Allah ketika ngendekan matahari fungsinya apa? asyamsu walqomaru bihusbah tapi nak orangnya beda-beda dinisbat sholat itu apa? sholat itu laka birotun problem illa alal khasi'in nah khasi'in itu sahabu alladzina ginnuna annahum mulaku robin orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pengiraan tentu setiap saat ketemu pengiraan kan kondisi terbaikan pas sholat wah aku ketemu pengiraan nafas rokok udah gak ada aku ketemu pengiraan nafas rokok udah gak ada kan ya isin aku ketemu pengiraan nafas bihanan sampai omwedo kan ya isin akhirnya nganggap sholat itu segala-galaan ini kondisi terbaik saya ya Allah kalau ingin kau ngambil monggo wah itu anak kira sholat tapi kue kurang bakal nganggap sholat nganggap-nganggap sholat dari awal nganggap sholat segala-galaan ini ditegbir kabudat pas suci banyak ulama yang gak mbak Zubar itu sampai kabudat itu tersiksa terus nyewon sandrini jenih pak zenirin yuk jubuk no hikam jadi di jubuk malekat israel itu sampai masih hikam jadi gak nyaman usah ini karena buru sangking seneng ilmu sampai kabudat itu gak nyaman jadi ngantain israel itu sampai sinuh hikam kue orang malah buka acar ketanutan serangan cantuk ya Allah ya Allah kalau nganggap-nganggap zaman ure wisin bebojo akhirnya gak ada waktu sikit Allah karim tapi nganggap itu bisa suaraku kamu tau lo pengirahan ngeponur jadi mulanya nabi nganggap sholat segala-galanya sholat itu kondisi terbaik ya maksudnya ya sholat, ya mulang ya apa saja yang kebaikan orang-orang yang selalu berkeyakinan orang-orang yang selalu berkeyakinan tapi ulama maknanya di sini bukan tapi apa keyakinan ya sudah tapi sholat saya rekam saya di sini-sini bar maghrib terus laki jahat 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 yang merasolat, takoh itu rafah kok yang gak kenal karena hulam ya'arifna, sangking usulnya Nabi sehingga sahabat itu karena sudah sangking iseknya pengirahan, itu masyir karena hulam ya'arifna aku yang ditiru Syed Ali Zainal Abidin aku berwudu khusya'al aku berwudu kesemper aku berwudu, kayak apa aku roh aku yang madu aku kan terlake, berrokoan diusap-usap itu anak Jumatan namun di HP, ini bolongan mecih teman bareng takbir belu aja takbir belu aja yang ngonoknya kok ureng jadi aku selatnya jawabannya yang nabi aku sangking hormati pengirahan yang nabi aku sangking hormati pengirahan yang nabi aku rawat diberat ke umanku normalnya siwakan tak wajib yang ketemu pacar, ketemu presiden yang dosi katani ketemu pengirahan berrokoan usap-usap yang semua ini Allah belu aja metu ya Allah amit, amit, amit kamu nanti aku yang ngajinnya jalan kadang yang gulanya apa, sawi masih amit, amit umjuru angin-angin amin, amin, amin amin, amin peninggalan dan amin amin ila samarihi marim buhaiki bifat hita kira-kira kita tahu apa? ungduru ila samarih bifat hita wal mim sebagian kira-kira wabidom ihima berarti ila sumurih kenapa? sumuri jadi fath hita wal mim ila samarih terus bidom ihima berarti ila sumurih wawati samari ujamu samarotin kas sajarotin sajar jadi jama' ya kadang aneh sajarotin mufrat nak sajar jama' berarti samara mufrat nak samar jama' wakho sabatin khusuk wakho sabatin khusuk jadi nak diwakho ila sumurih partainya berarti khusabah khusuk nak diwakho samarih berarti sajarotin 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 iya asmarah nalikannya buha apa ini awal lama diksekawitannya berkor yabdukang berdelok apa ini kaya fa huwaja dllok buah nalaki buah kubie dllok kabau nunyuk ayatnya awasupanah wadah wailayan ilan dllok nalikannya mateng natkhi diksek mateng iki idha adroka kaya fa dllok diksek mateng pilih bentuknya baliknya pilih maksudnya bentuknya itu balik pilih kan bentuk ketika nom ke tua itu begitu kabau itu sang kawit yang sama tapi kok bisa anak nom itu kecut anak setua itu manis kok bisa padahal materinya sama yang dihisap ya sama sama witi ya sama itu kabau nunjuk ayatnya penge 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 rana juga mikir wah kolomku pas wak sayang reganya pas jatuh berarti gak wali apa reganya jatuh rana jatuh tetap buah itu ayatnya kalau ada daftar jadi wali kalau jokok wah kolomku pas wak, sayangnya reganya pas jatuh berarti gak wali kalau wali itu reganya jatuh rana jatuh anak buah itu ayatnya penge orang 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 paham ya jadi mulut-mulut saya itu itu semuanya kalau mulang um mulang itu orang itu wali tapi gak beda ngulang itu berantau ya rapati ya terus nanti kalau dibakas dari itu ya dibakas orang ilmu kalau dibakas jadi kalau di tanduran itu ada sisi wali ini panen rapanen kejadian itu ayatnya pengiraan jadi orang yuruh ilah samari ilah asmar wayan iku inna fidelikum la ayat li kaum yuk minun tapi kalau kapitalistik saya mengen semar ke reganya itu mental kapitalistik atau mental orang mu'min mental kapitalistik itu itu saya 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 kelakuan itu marih jenak jenak saya kira bakal marih tetap tidak hilang tidak hilang marih pokoknya kelakuan itu marih inna fidelikum sattam iku tetap dalam menggunakan kapital ayat ini dari ayat dalam latin ini dari biara berapa tunjuk orang semua dilal latin sami ala kudra di ta'ala yang mengatasi kudra wa ta'ala ala baksi mengatasi tanggih biji kan ditanam di tanah apa biji ditanam justru baru ditanam malah jadi tumbuh itu yang menunggu ditanam di tanah tapi justru itu tumbuh bangkit lagi anggap tiap biji tumbuh anggap Allah kuasa nunggu biji setelah ditanam di tanah berarti Allah kuasa bangkitkan manusia dari kubur jameknya apa jameknya ketika biji tumbuh itu tidak ada ikhtiar manusia sama sekali semua itu sentuhan kudra Allah subhanahu ketika kita mati jadi sentuhan kudra Allah kita mengatakan ayatnya begitu banyak tapi tekem kita ingin kita panen itu tekem kapitalis kita rawang Indonesia Amerika harusnya kubur sudah dibuktikan ini buktikan biji di tubuh kubur berarti kudra Allah tidak terbatas kubur Indonesia dan Eropa dan Papua berarti kudra Allah benar-benar tidak terbatas jumlah manusia yang banyak itu tidak ganggu kudra Allah bisa tanggiman itu wali kita tekem itu wali serasa wiridan itu malah wiridan terus mener terus mengescap roh yang pengeran justru wiridan terbatas paling saja baru kesel memang jadi aku menerima menerima yang menerima yang menerima menerima yang menerima ayat yang adalah yang berarti Allah yang mengatasi kudra Allah mengatasi tanggih kubur dan ini Allah itu mampu zaman biji ditanam barang jadi gede jadi biji mana itu kan kudra Allah ini manusia yang harus jadi lemah jadi apa tetap dalam kendali Allah swan nahu wata di kawmin 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 yukmin akan iman semua kawmin khusus dan tertentu kawmin yukmin di kriklan sebut kenapa menjadi ayat hanya bagi mereka yang iman karena kawmin 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 di kawmin yang hayat kawmin yang di kawmin men kawmin di men kawmin 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 normalnya karena ayatnya di kawmi yuk minum di hilafil di kafir jadi yang kerenya itu berarti mentalnya tapi gak usah jadi kafir ya rondok ya wohh berkata-kata nabi Fasirat itu mau ngomong-ngomong kita tahu sirat dalam seluruh soal islam dan islam dan suruh ini dari buah pembatas itu khududu itu berapa-apa batas-batas yang digaya Allah lewat abu-abu itu berapa-apa itu al-mufattaha yang digunakan itu maharimu wohh itu barang-barang yang diharam oleh Allah lewat abu-abu itu mengkondisi ngajak-ajak ala rasi sirat itu kitabu wohh itu Qur'an lewat abu itu ngajak-ajak minfaqihi sanggeng duwuri sirat itu wa'idhu wohh itu nasihat sangka Allah sing fikul fikul di muslimin yang dalam adi ini sabun sabun sabunuh islam jadi ini nurani ini lewat abu-abu yang hadis suhu Ahmad, Imam Ahmad, Muhammad, 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 Imam Muslim terus walhawa yat'u ka'ilas syahawat ini bisa paket walhawa tehuwa nafsu yat'u iku aja'ajabu hawa ka'ilas syahawat maring buruh-buruh syahawat eilah muradha tihati keseh maring berkoro kan dinkearabnu syahawat wa dunyayutia dunyayutat uka ja'ajabu dunyayut kesehara ilakh tiari ha maring milih dunyayut wa taqdimihalan diseno dunyayut alal-akhirat di nantese akhirat qolas-sairun min bakhril-wasit setiap hari ya seperti ini 2 ayat kadang tadi ngerepot napa mazahibu berapa mazahabi akil wajahilu nengkadang ngoblok kharikun ngoblok banget ikutalkohu medu isirohu yang jahil kharik kemarzukan ngang dendri segini Hai hadau tawikiku Allah diperkorotarokakang Hai hadau tawikiku Allah diperkorotarokakang ninggalapuladi alal babak yang berburu akal ditinggal khairatan khalis yang bingung Masa ya Rolanda ditinggalkan ada lagi langkah ini akal anehkiri rukang banget pintar zintikkan yang tadi kafir zintik wakalaan dawa sobat syairu syairin bakhril kamil al-matsuh anna suti menusa mislu zamani himiku sepadanya zamannya nasi Iku pada rekarakadil khidat pada karu wang singgahwe ukuran-ukuran potongan sepatu yang alami saling atas sepadanya sepatu itu Maksudnya wangiku antarzaman itu sepatu itu disesuaikan sikile antarzaman disesuaikan kontakke warija lidahrika Putawi lanangan ning masasirohiku mislu lidahrika ikus padanya musimum fitakallubihi Indelemulakwali edahir wakhalihilantingkai edahir Wakatalan kau mengkini idha fasadana lkani rusak apa zaman itu zaman Mesti jarada dirusak apa alfasadu kerusaan ala rija lihi ngatasnya lanang-lanangnya zaman Maksudnya nak zaman rusak penghuni zaman itu ya ikut rusak Lawal aduk utawi pirapura anggota iku tatu aja ocak apa ala kain sirah ilai dunupi maring pirapura dusu Jadi anggota mesti nuntut kue nuruti kepinginan dusane Terus wal jabari uti Allah ingkang moho jabar moho agung jalla wazai ku yatu ukaiku ajak-ajak sopah Allah yang jabar kain sirah ilal jannati maring suwarku al-maghfirotilantin sepura Wala dawa sopah Allah ta'ala ulaika yad'awna ilan nari Ulaika itu mungkono kabeh mulai setan, nafsu, hawa nafsu, anggota tubuh kamu terus nungyo Kabehku yad'awna iku ajak-ajak sopah Allah iku ilan nari maring rokok Lawal aduk uti Allah ku yatu iku ajak-ajak sopah Allah ajak-ajak ilal jannati maring suwarku al-maghfirotilantin sepura Walaupun kita sederhana sepaket apa-apa maksudnya, roh, unsur kemanusianya dia akan hilang kalau menuruti nafsu perot-perot otot atau saraf atau otot tidak bisa diajai badannya secara biasa di sisi-sisi badan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih